Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel yang akan mengepas tuntas tentang dunia Arsitektur, Interior, dan Wurniture Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Balik lagi nih bersama saya Rinalda Waduh, jangan bosan-bosan ya Untuk pantengi terus channel youtube Arsika Design Nah, di video kali ini Kita akan membahas request dari salah satu klien kami Yaitu Bapak Dadan yang berlokasikan dari Kota Bandung Dengan ukuran tanah 17,6 x 10,5 meter Desain kali ini merupakan desain rumah 2 lantai Dengan kebutuhan ruang, 5 kamar tidur, 6 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, area kecijjemur, ruang bersantai, taman, tersebut Garas, garasi, serta balkon Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut Kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek Ingat, tentunya perkiraan biaya ini di luar dari biaya furniture ya guys Baiklah, langsung saja ini dia video selengkapnya untuk Anda Nah, seperti biasa kita memasuki tahapan kedua yaitu tahapan skematik denah Pada lantai dasar akan kita bagi menjadi dua bagian ya Pada bagian kanan terdapat taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, 3 toilet, dan 1 kamar tidur Lalu pada bagian kiri terdapat garasi, ruang makan, dapur, 1 kamar tidur, dan taman Kita lanjut, pada lantai satu rumah Terdapat 3 kamar tidur, 3 toilet, area cucijemur, ruang bersantai, dan balkon Baiklah, selanjutnya mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Eh, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you Di sendroma kali ini, kita mengambil konsep hunian kontemporer modern Diaplikasikan warna natural yang mengesankan rumah modern masa kini Desain antap lana miring bermaterial spandek menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Kata kontemporer sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman Ditandai dengan perubahan desain yang selalu berusaha menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini Perubahan desain itu terlihat dari perubahan bentuk, tampilan, jenis material, proses pengolahan, serta teknologi yang digunakan Desain ini lebih kompleks, inovatif, variatif, dan fleksibel Dan untuk melengkapi desain interior kontemporer, Anda harus memilih furnitur dengan model yang tepat Salah satunya, pilihan terbaik adalah furnitur minimalis yang terkesan ringan dan simple Untuk pagar digunakan material gerse motif serat kayu yang dibingkai dengan besi hollow Jendela pintu digunakan material UPVC atau aluminium Selanjutnya kita memasuki area ruang tamu Diterapkan skema warna krem pada interior lengkap dengan hiasan dekoratifnya Dan terdapat kisi sebagai sekat pembatas dengan area ruang keluarga Selanjutnya terdapat ruang keluarga lengkap dengan sliding door untuk akses menuju taman Digunakan finishing panel bahan multiplex lapis HPL PIDA Backdrop TV Dan pada area ini juga diterapkan void untuk pencahayaan alami yang maksimal Selanjutnya kita akan beralih ke area ruang tidur tamu yang berukuran 2,5 x 3 meter Digunakan finishing HPL dan Oscar Leader dengan tambahan ambalan PIDA Backdrop Headbed Adanya jendela bukaan lebar agar ruangan tidak pengap ya guys Serta kamar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam Yang berukuran 1 x 2,5 meter Dengan finishing keramik 2 motif pada dinding sebagai aksen Nah selain lampu elemen estetis juga diaplikasikan hidden lamp Dengan pencahayaannya yang lembut dan merata Lalu terdapat ruang makan dengan skema warna putih Yang menghadirkan kesan elegan dan nampak cerah pada interior Dan di samping ruang makan terdapat pintu untuk akses menu garasi Yang berukuran 5 x 6 meter Digunakan finishing roster pada dinding Bisa kita lihat adanya hiasan dekoratif Mampu menghidupkan suasana Serta membuat hunian lebih apik dan menarik ya guys Lalu pada area ini terdapat meja minibar dan dapur Yang berukuran 3 x 4 meter Bisa kita lihat digunakan finishing HPL dan top table granit Serta tambahan storage yang cukup besar pada kitchen set Pada area ini juga dilengkapi dengan sliding door untuk akses menuju taman Dan pada lantai hunian kali ini diaplikasikan finishing keramik granit Yang tentunya awet sehingga dapat menjadi investasi hunian cerdas jangka panjang Baiklah kita akan beranjak menuju lantai satu rumah Digunakan finishing keramik motif serat kayu pada anak tangga Serta digunakan material tempered glass dan besi hulu pada reling tangga Pada lantai satu hunian kali ini terdapat ruang keluarga dengan finishing HPL dan kisi pada backdrop TV Lalu diberikan pula area bersantai yang bersebelahan dengan void dengan tambahan jendela kaca besar Untuk pencahayaan alami yang maksimal pada seluruh sudut hunian Anda Selanjutnya kita akan memasuki area ruang tidur anak satu yang berukuran 2,5 x 3 meter Digunakan finishing HPL, Oscar Leader dan lemari gantung untuk rak penyimpanan Pada interior didominasi dengan finishing material HPL ya guys Dan untuk kesan ruangan yang lebih lega Plafon upselling menjadi pilihan terbaik untuk Anda Lalu terdapat ruang bersantai Lengkap dengan meja dan sofa yang cukup Membuat hunian ini menjadi begitu nyaman Selanjutnya kita beranjak ke ruang tidur utama yang berukuran 3,6 x 4 meter Digunakan finishing pemilihan bahan material yang sama Oscar sendiri memiliki warna dan varian yang beragam ya guys Selain itu kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam Yang berukuran 1,5 x 2 meter Digunakan finishing keramik and polystyle pada lantai agar tidak licin FYI material HPL sendiri terlihat sangat kuat dan elegan Namun memiliki harga yang terjangkau Dan tentunya tidak akan menguras gantung Anda Lalu terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Serta area tuji jemur yang berukuran 2,4 x 2,7 meter Yang mana ditempatkan pada ruangan semi terbuka Untuk mempercepat proses pengeringan Baiklah sekian ya video dari kami Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax